Saking cakepnya mas Ahaye saya itu lupa usia dia berapa Ternyata sudah 44 tahun Anaknya cuma satu gak kayak adiknya mas Ibas yang produktif Usianya 42 tahun namun anaknya sudah 4 loh Nah bisa jadi faktor anak ini yang membuat mas Ahaye selalu yakin Apa yang dilakukan orang padanya tidak ada niat buruk Maksudnya karena selama ini dirinya yang banyak memerintah bukan diperintah Ini dia info terkini Pikirannya lurus, lucur aja Atau jangan-jangan dirinya menganggap yang bisa berakropriet politik ya hanya dia Politisi lain gak bisa Nah sampai terakhir acara buber di Nasdem kemarin Mas Ahaye kan terlihat masih dempel-dempel mendekat-dekat tuh ke Pak Anis ya Kayaknya masih yakin kalau bakal cawapres yang ditunjuk itu dirinya Senyumannya itu terkesan dibuat-buat begitu Pokoknya serba pedelah, serba partai demokrat Ditambah para wartawan bertanya ke Pak Anis kalau mereka makin dekat Dasarnya Pak Anis ditanya begitu langsung aja menjawab Dari dulu memang dekat, apa adanya? Mas Agus ini lugu atau culun ya? Atau memang gak paham bermain politik? Jelas sekali kalau dia itu diprank sama Pak Anis Pak Yusuf Kala dan Pak Paloh Eh masih aja gak percaya Di acara buka perjaman Nasdem Mas Ahaye kayak gak mau pisah sama Pak Anis Ngelihat itu aja kok gimana gitu ya Mas Ahaye, Anda itu ketua umum partai Masih muda, masih punya anggota DPR 50 orang lebih lho Gesur bertemu Pak Anis Seperti gak punya harga diri ya Di demokrat sendiri apakah tidak membahas berbagai kemungkinan-kemungkinan lain Maksudnya adakah bakal cala pres yang lebih kuat dari Mas Ahaye ini? Oke lah Mas Ahaye sudah di atas angin Atau lebih kuat menempati posisi itu dibandingkan Pak Ahir Yang diajukan PKS Tidakkah ada nama-nama lain yang juga sedang disodolkan ke Pak Anis? Katanya ada parpol besar yang segera merapat Asalkan ketua umumnya itu jadi bakal calon wangil presiden koalisi perubahan Beneran? Apa cuma isu itu? Pak Erlangga yang dimaksud? Sepertinya kemungkinan kecil Golkar merapat ke mereka Pak Erlangga datang ke acara buber murni menghormati Pak Surya Yang datang karena diundang Kalau PKB yang menyodorkan Cak Imin bisa jadi Cuma apakah PKS dan Demokrat mau menerima Cak Imin? Jelas tidak mau Juga disinggung-singgung nama Bukoviva dan Mbak Yeni Yang cukup layak mendampingi Pak Anis PKS dan Nasdem bisa menerima kedua nama ini Hanya pertanyaan mendasarnya Apakah Bukoviva dan Mbak Yeni juga bersedia? Mungkin kalau jadi bakal calon pres Pak Erlangga Pak Prabowo atau Pak Ganjar Beliau berdua terbuka peluang besar menjawab iya Namun kalau bakal calon presnya Pak Anis atau Cak Imin Gak bakal bisa kerjasama dengan mereka Udah kayak beda alam aja sih Susah ketemu di mana gitu Ada satu nama lagi yang kembali muncul Dan terus didorong bersedia bergabung Meski resikonya melepas jabatan Maupun mundur dari partai Dia adalah Pak Sandiaga Uno Di Pilkada DKI keduanya pernah bekerjasama dan berhasil Pak Sandi juga punya pengalaman di Jawa Bres meski kalah Tinggal akankah Pak Prabowo melepaskan Pak Sandi Mendampingi Pak Anis Sulit diduga Sebab sebagai seorang pengusaha kaya Apalagi hartanya melonjak 300 miliar Bisa saja tawaran ini mengganggu dirinya Otomatis dengan nama buku Viva dan Mbak Yeni dan Pak Sandiaga Uno ini Harusnya Mas Ahaya realistis dia tidak punya peluang sebagai bakal cawapres Saya agak curiga ada pihak-pihak yang terus memberi informasi keliru ke Mas Ahaya ini Malah sekarang ini Pak SBY juga sudah tidak banyak muncul Bisa jadi beliau sudah mengingatkan putra sulungnya Tetapi tidak digubris Makanya segalanya tingkah lakunya sudah tidak dikomentari dan SBY terlihat sebagai menarik diri dalam dunia politik Demokrat lupa jika partai hanya fokus pada seorang ketua umum Momentum pemilu akan lewat begitu saja Pilpres kalah dan di legislatifnya tidak banyak kadernya yang mendapatkan kursi Kita tidak bisa melihat bagaimana Mas Ahaya mengkonsolidasi kader ke dalamnya Dia tidak memantau kader-kadernya untuk bersikap kritis Banyak terjun ke masyarakat memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat Makin dekatnya waktu pemilu otomatis makin menutup kesempatan demokrat Banyak mengenalkan kadernya ke bawah Yang kita baca cuma fokus merebut kursi bakal cawapres saja Bisa jadi karena memang kapasitasnya hanya segitu doang Masih dikasih tahu model apapun ya tidak ada gunanya Wow kader-kadernya di DPR saja tidak banyak bersuara Otomatis tidak banyak harapan yang bisa diraih oleh kader-kader demokrat Baik di tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional Pada ajang buka bersama kemarin hadir juga Pak Yusuf Kala Selain tokoh-tokoh koalisi perbahan untuk persatuan Yang agak unik munculnya ketua umum Golkar Pak Erlanggar Tantau Memang agak mengagetkan sih Sebab belum lama Presiden sudah memberi peringatan Agar pejabat dan ASN tidak mengagendakan buka bersama Berdasarkan keterangan Nasdem Semua partai politik diundang Padahal ada beberapa menteri yang berasal dari Pak Pol Dan mereka tidak ikut hadir di acara Nasdem Mengapa yang lain patuh sementara Pak Erlanggar Melanggar Ada Pak Sandi dan Pak Prabowo dari Gerindra Ada Pak Zulkifli Hasan dari PAN John J. Plate, Busiti Nurbaya dan Pak Sahrul Yassin Limpo dari Nasdem juga tidak terlihat Dari PDI Perjuangan bukan hanya dari kalangan menteri Wakil partai kaya ini juga tidak muncul Mereka benar-benar mengindahkan perintah Presiden Ada kesan Pak Erlanggar tidak patuh Namun kita tidak tahu Kalau kedatangan Pak Erlanggar memang diutus khusus Presiden hadir Yang jelas peta politik nasional meski sudah pada bergabung ke koalisi Sesungguhnya masih cair Jadi jangan dikira koalisi yang saat ini ada Itu yang akan bertarung di Pilpres 2024 Itu cuma angan-angan Mas Ahi saja Demikian info terkini Widya Sampai ketemu lagi di Ini dia info terkini Widya berikutnya Salam sedulur kendal Sedulur Widya Terima kasih telah menonton